Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Redmi Note 11 5G ya teman-teman Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya teman-teman Karena nanti link Gcam dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Gcam dan confignya Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur ya teman-teman Oke ini dia langsung aja kita klik yang paling atas ini ya teman-teman MGC 8.1 ini ya teman-teman Ini dia kita skip iklannya Langsung aja kita download Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini ya teman-teman Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Oke langsung aja kita buka aplikasinya jika proses penginstalannya sudah selesai Langsung aja kita buka Nah maka tampilan awal dari Gcamnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia tampilan awal dari Gcamnya ya teman-teman Namun disini kita belum memasang konfig Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya Untuk cara pemasangan konfignya kita cukup klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik ikon gear Lalu kita pilih yang paling atas ya teman-teman yang konfig Kemudian langsung aja kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman Oke jika sudah langsung aja kita back kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download ya teman-teman Atau ke folder mgc8.1 Ini dia langsung aja kita klik salin disini Nah jika sudah langsung aja kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Lalu kita ketuk 2 kali disamping tombol shutter seperti ini Langsung aja kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi Oke konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam Sub indo by broth3rmax